Oke guys, kembali lagi dengan saya Geng Trendy Kali ini kita posisi lagi di Trendy Sound System Monogiri Kalau ini lebih tepatnya di Trendy Mable Ya ini adalah usaha kedua dari Trendy Yang pertama adalah Trendy Sound Yang kedua adalah Trendy Mable Ini adalah usaha ibu saya, Menian Triani Bagaimana kalau kita hari ini ngobrol dikit-dikit sama ibu saya gitu Ini Trendy Mable menjual berbagai macam kebutuhan perumahan Kebutuhan berkakas rumah yang kayak lemari es, mesin cuci, kursi, sofa, dan lain-lain Langsung aja kita ngobrolnya Oke guys, kembali lagi dengan saya Geng Trendy Kali ini posisi kita lagi di Trendy Mable Ini adalah usaha kedua dari Trendy Sound System Yang pertama kemarin sempat ada usaha Trendy Travel Setelah itu Trendy Sound Baru Trendy Mable Oke, kita hari ini bersama dengan ibu saya sendiri Ibu Menik Trendy Ini adalah, ya pastinya ini istrinya Bapak Siatno Trendy Nah, boleh diceritakan asal-usul Trendy Trendy awalnya dulu bengkel, bengkel sepeda motor Iya Baikin sepeda motor Terus Beralih tahun 2002 2002 Enggak, enggak, 1992 Itu lahirnya anak kedua, tangguh Ya Habis, itu, terus, papai usaha, usaha apa ya Sound System Oh, Sound System tahun kemudian Nah, usaha, 93, 93, habis tangguh satu tahun Terus papai berusaha, 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 anu-tahu bikin Sound System Ya Itu beli ini, beli power, beli mixer, di Bekonang Oh, iya Beli sana, terus dibawa pulang, terus dibikin lagi, dikutip lagi Oh, gitu Perjuangan ini memang papai luar biasa Oh, iya Luar biasa papai itu dari nol, bener-bener nol Elektronik, enggak tahu Oh, iya Oh, iya Terus sampai, sampai berapa tahun itu masih Berarti 93 ya, mah? 93, 93 Tapi belum manu, belum buka rental Itu baru-baru bikin-bikin power, bikin mixer Beli di Bekonang, dibongkar, terus dibikin lagi Oh, iya Makanya perjuangan ini memang luar biasa Itu kayaknya powernya sekitar 4 atau 5 untuk dicoba Oh, iya Sama mixer Terus berkembang sampai sekarang ini Oh, iya Berarti kalau di tarik-tarik lurus berdirinya trendy di tahun Berdirinya trendy E-trend E-trend itu dari bengkel E-trend Nama E-trend itu kan etan lapangan E-trend itu waktu bengkel Bengkel Ya kayaknya 92 itu Bengkel Bengkel mulai 92 Terus sampai 2006 Itu ganti mebel Ganti mebel Ganti mebel, bapaknya masih usaha di rental Sosikan, terus bikin bok-bok Bikin bok-bok tahunnya berapa? Bikin bok-bok sekitar berapa ya? Ya 2006 itu udah mulai bikin bok 2006? Iya, 2006 Ini rental? Rentalnya? Rentalnya kayaknya itu bikin terus langsung buka rental Oh, bikin langsung buka? Iya, langsung buka rental Tahun 2006? 2006 Sampai sekarang Oh iya Terus tahun 2008 2008? 2008, papaknya buka sayap tau Buka sayap bikin ano, apa itu? Travel Gara-gara travel kan justru tumbang Oh iya Sampai tahun berapa? 2014 Oh iya Vakum Sone dialih ke vakum tau 2014 baru mulai mengembangkan solusi tempat lagi Kemarin travelnya sempat berapa unit? Travelnya sekitar 11 11 unit 11 Terus travel travel kan ano, apa itu dijual semua atau dijual Diganti sama ano, apa itu? Pasir 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 Tepuk ano Tepuk berapa ya? Sekitar 6 atau berapa ya? Nah Terus gara-gara merapi meletus Apa itu? Traki Trakulere Semua kan di Dianu Dilempar 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 Kembali ke sound system Oh iya Begitu Begitu Jadi dikali gunnya usaha itu sebenarnya Kalau memang fokus dulu sound system terus itu mungkin Sudah luar biasa Sudah luar biasa Karena pengen-pengen melebarkan sayap Ternyata Ternyata Tidak segampang sindik angan-angan Oh iya Jadi kemarin itu sempat usaha travel Tapi ternyata Tidak sesuai ekspektasi Banyak kendalanya di jalan Soalnya kan Hubungannya sama sopir Nah nanti Soper di sini gimana Di luar gimana Kan Tidak tahu Sampai sekarang Yang ambil travel Travel Trendy itu Sampai sekarang Orang pacitan Tidak dibayar Satu mobil Hangus Tidak dibayar Oh iya Oh iya Oh iya Berarti Paling Bagus ya Ini Yang masih bertahan sampai sekarang Song Sama Mebel Alhamdulillah kan Walaupun sesepi apapun Ternyata Masih bisa jalan Masih banyak yang percaya Dengan trendy itu Masih banyak yang percaya Oh iya Karena Mebel jarang-jarang kesini Orang beli biasanya Di arah Jakarta Atau Kalimantan Kadang di Daerah Jauh-jauh lah Cuma telepon Telepon Mbak aku dikirim ini Cuma itu Lewat semua transaksi Lewat transfer Oh iya Alhamdulillah Orang-orang ini Percaya Tidak milih Tidak milih Tidak milih dulu Yang penting Bagus Dia percaya Itu kepercayaan Trendy itu kepercayaan Yang terpenting Alhamdulillah Sampai sekarang Masih dipercaya Oh iya Oh iya Ma Anu Untuk Yang terbaru Ini kan Kemarin sepeninggalan Bapak Kemarin Bapak Hei Pak Suyadno Kan Sempat ada Dua kali manajemen Nah Dua kali manajemen Terus Kemarin kan Awal-awalnya Dipegang tangguh Ya dipegang tangguh Terus Sekarang Saya pegang sendiri ya Ma Iya Jadi Untuk manajemen Kemarin kan Sempat saya pegang itu full Di Solo Soalnya Domisili saya kan di Solo Terus Setelah Amaru Bapak Bapak gak ada Terus sempat dipegang tangguh itu Sekitar Dua atau tiga bulan Terus setelah itu Untuk manajemennya Trendy Wonogiri Saya pegang Sekaligus Saya juga pegang yang Trendy Solo Jadi Untuk segala urusan pabrik Kalau ada komplainan bisa ke saya gitu Jadi Saya membawai dari toko Trendy Solo Sekaligus Pabriknya Ya 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 Nah Untuk rental sekarang Gimana Ma Kalau rental Saya sendiri Saya sendiri yang Yang megang Oh gitu Jadi Untuk rental sekarang Dipegang oleh Mama saya sendiri Mama Mening Andriani Untuk yang mau rental Kemarin kemarin Sempat Abu-abu sih Ini Mengenai Masa depan Trendy Misal Wah Bapaknya gak ada Terus Banyak-banyak komentar miring Kemarin Bapaknya gak ada Terus Wah pasti ya Kayak gitu Dijelek-jelekin lah Nah Sekarang Waktunya Kami Klarifikasi Untuk hubungannya Sama Penjualan Penjualan itu Saya yang bertanggung jawab Keseluruhan Jadi Saya bertanggung jawab Di Solo Trendy Solo Dan saya juga Bertanggung jawab Untuk Trendy Sejati Roto Warogiri Trendy Warogiri Gudangnya Saya yang bertanggung jawab Jadi Urus segala urusan Hubungannya Sama komplainan Box speaker Sistem speaker Nanti Bisa komplain ke saya Atau komplain yang kemarin Penjualannya Misal Trendy Slokoimo Atau Trendy Matiun Gitu Jadi Untuk komplainan Box Yang kurang rapi Atau Box Yang jelek Bisa di komplainkan Langsung ke Trendy Warogiri Atau melalui saya Bisa Nah untuk Hubungannya sama Rental Kemarin-kemarin sempat Ada Ada Kerancuan gitu Jadi Rentalnya itu ke siapa Gitu Jadi ini Ini Clarifikasi aja Untuk rentalnya Yang resmi Itu di Trendy Nanti di Ibu Meni Andriani Ibu saya Nomernya di bawah ini Nanti Bisa dicatat Gitu Kemarin-kemarin Jadi untuk rental Dari Trendy itu Standar Kualitas dari Trendy Jadi Enggak Tidak menggunakan Produk Kelas 2 Atau kelas 3 Enggak Jadi Untuk rental di Trendy Nanti Untuk Manajemennya Ibu saya nanti Untuk Kualitas Rentalnya Semisal Harga 10 juta 7 juta 6 juta Nanti Kualitasnya nomor 1 Kalau Trendy Dulu orang yang Pengen Pengen Ngejob Trendy Pasti pakai Trendy Kalau memang Sini tidak bisa Aku ngomong terus terang Ini tidak bisa Gimana kalau tak kasih Punya temanku Gitu Oh iya Jadi tidak menggunakan nama saya Tapi Kalau yang minta cocok Ya monggo Enggak 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 Gini Jangan-jangan orang Mikir gini Oh Trendy kok dikasih Yang lain Itu Nanti Kan menjatuhkan Trendy Oh iya Jadi Untuk Yang Memang Mau menyewa Trendy Nanti bisa hubungi Nomor yang tadi Nomor di bawah Jadi Kalau memang Mau menyewa Tapi bukan nomor itu Berarti bukan Trendy Anggaplah itu Gitu Oh iya Merencananya Nanti gimana Sumber sewu Nanti gimana Ya Itu kan Takbiran Men 4 hari Ya harus Sudah sampai sana Men 4 hari Sudah sampai sana Di Banyuwangi Ya 32 32 Sabu 32 Sabu 32 Sama Lain Narainya Totalnya Nanti Pakai ATV Fire 12 unit Sama ATV Flat Yang di tengah Yang di tengah Menggunakan ATV Flat Jadi Semisal Job Karnaval Job Jenangan Sekalipun Job Konser Nanti Bisa Hubungi Nomor Ibu saya Di bawah ini Kalau Planningnya Gimana Mas Planningnya Trendy Gimana Gimana ya Saya bingung Cita-citanya Bapak dulu Gimana Mas Cita-citanya Bapak kan Gini Trendy itu Harus Harus Bener-bener Jangan ada perubahan Justru Kualitasnya Lebih bagus Anak-anaknya Yang Pengen Gimana ya Bapak itu Bikin Trendy Untuk Kehidupan Anak cucunya Untuk Masa depan Anak cucunya Dibariskan Anak cucu Makanya Kualitas Bener-bener Harus Harus Dijaga Jadi Untuk Finishing ATV Dari Dulu Sampai Sekarang Perubahan Banyak Jadi Ada perubahan Tapi minor Mempercantik Kualitas Jadi Untuk Pengguna Penggunaannya Apa Masih sama Dengan Waktu Almarhumat Bapak ada Penuh Sekian Tulur Video Kali ini Nanti bisa Disambung lagi Di Kemudian Hari Kalau Memang Ada Pertanyaan Bisa komen di bawah Like Kalau suka Dislike Kalau tidak Suka Inilah History Trendy Soundsystem Terima kasih Tengah Tengah Tengah